A itu kan, gak ada, itu gak ada urusan, atau sampe, ini gue jujur lah, gue gladiator gak mungkin bohong di depan sesama gladiator, dalam arti gue harus ngomong, gak ada, gak ada. Bayang-bayang kegagalan pernikahan menghantui Kalina, Vicky Prasetyo bersumpah tak pernah mendua, ini jujur. Isu keretakan rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tengah jadi perbincangan hangat publik. Label playboy yang tersemat di nama Vicky Prasetyo nampaknya tak lagi bisa dipisahkan dengan jalan cerita asmara Vicky Prasetyo. Adanya dugaan perselingkuhan pun kian mencuat saat Kalina Oktarani berkeluh kesah di media sosialnya. Tak hanya itu, Kalina Oktarani juga diisukan telah memilih untuk pamit meninggalkan rumah. Hal ini makin menumbuhkan rasa penasaran publik hingga membuat Vicky Prasetyo diberondong sejumlah pertanyaan. Saat hadir di kanal Youtube Dapur Bincang Online, Vicky Prasetyo mau tak mau akhirnya membeberkan perkara yang tengah dihadapinya. Soal Kalina Oktarani memilih pamit meninggalkan rumah, Vicky Prasetyo mengaku tidak langsung melarang karena menurutnya, Kalina Oktarani sudah punya tekad bulat untuk meninggalkan rumah. Vicky Prasetyo berharap hal ini dapat menjadi momen perenungan untuk Kalina Oktarani. Ia dengan dia memutuskan pergi dari rumah semoga dia bisa merenungkan semuanya lah, kata Vicky Prasetyo seperti dikutip dari kanal Youtube Dapur Bincang Online. Lebih lanjut, Vicky Prasetyo memaparkan masalah yang membuat mereka terpisah rumah saat ini tidak terlalu fatal. Vicky Prasetyo menilai konflik ini hanya sekadar asumsi belaka. Vicky Prasetyo pun menepis terkait pemicu masalah rumah tangga mereka yang disebabkan oleh kehadiran orang ketiga, yaitu model berenisial A. Ini gak ada urusan, ini jujurlah. Gue sebagai gladiator gak mungkin bohong di depan sesama gladiator. Gak ada, ungkapnya lagi. Dengan menyebut nama Tuhan, Vicky Prasetyo mengaku hubungannya dengan model berenisial A hanya sebatas pekerjaan. Meski begitu Vicky Prasetyo mengaku pujiannya terhadap model itu hanya sebatas kekaguman belaka. Wanita itu selalu bermain sama perasaan. Apa kita gak boleh menikmati keindahan yang ada di depan mata, ujar Vicky Prasetyo.